Hai 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 kita tes masih naik loh 1008 masih ada masih bisa masih anti air jadi hp nya masih anti air Assalamualaikum halo youtube kembali lagi di channel Gadgetsung ini jadi di video kali ini saya sedikit bikin video ya fenomena aneh aja ya dari HP Sony XZS saya ini ternyata HP nya nih dia layarnya mati tapi posisinya geter terus kalau agak-agak merasakan ini geter dia gimana ya caranya biar ketahuan kalau dia ini geter atau enggaknya nih dari ini ya saya menggunakan kaleng ini dengarkan caranya dengeran geter gak gak kedengeran ya oke saya cari media lain biar bisa kelihatan geter kalau dia ini geter nih tuh ya di air tuh saya gak gerakan ya tapi bahwasannya HP ini tuh geter nih tuh ya kronologi awalnya jadi saya tuh kan tes di pressure sensornya kan kemarin juga kan udah lihat di video saya bahwasannya pressurenya tuh masih naik dan masih bisa dites air tapi ketika saya masukkan ke dalam gayung yang cuma ada setengah air itu langsung dia mati posisinya geter seperti ini nah disini kita akan cari tahu gimana cara menyelesaikan dari HP Sony XZS yang pressure naik tapi kok malah ganti air oke lalu saja cek saya tari tahu dulu ya let's go dan jadi setelah saya melakukan banyak sekali percobaan untuk menghidupkan HPnya dari merendam beras di untuk beberapa jam dari kemarin saya coba dekatkan HP ini di dekat lampu bohlam lampu tembak biar dia lebih hangat sampai saya sudah bongkar pun masih tetap tidak hidup di HPnya sangat disayangkan sekali jadi untuk agan-agan sebaiknya jangan dites juga jangan dicoba juga untuk menyelupkan di dalam air walaupun pressurenya masih up walaupun ininya masih dalam keadaan segel masih keadaan bagus saya sangat tidak menyarankan untuk melakukan hal tersebut ya karena ya itu semua pasti yang nanggung kita sendiri kita sendiri juga yang akan menu akibatnya ya jadi ini kita sekedar review juga ya dalaman-dalaman dari Sony XZ saya tuh heran kenapa di counter-counter banyak di ini jasa membuka LCD ini sangat mahal sekali ya katanya ganti baterai aja sampai Rp350.000 Rp450.000 padahal yang bukanya sangat gampang jadi dalemannya sini itu sebenarnya sudah saya bersihkan sudah saya keringkan juga sudah saya coba apa konektornya ini saya lepas-lepas semua saya lepaskan lagi saya lapi lagi saya inikan lagi tetapi hasilnya masih belum bisa hidup ya karena memang bukan rezeki juga ya tapi dia berdampak sedikit ya yaitu berdampaknya ketika kita charge ketika kita colokkan ke dalam kabel LED notifikasinya hidup dan HPnya sedikit hangat coba ya kita lihat dulu ya ini LED notifikasinya kita coba dulu nah ini kan saya ada powerbank saya ada kabel langsung saja saya colokkan ini nya kesini nah ini dia nah dia di LED notifikasinya LED dari ininya indikatornya masih hidup jadi ya mungkin masih ada kehidupan cuma saya tidak berani kalau untuk sampai disolder atau ada konslet saya tidak berani jadi untuk kronologi awalnya seperti yang tadi saya sudah ditetakkan di awal bahasanya saya ini percaya bahwa HP ini itu HP pressure up HP masih bagus ini nya masih naik kan ya seperti video sebelumnya sudah saya jelaskan pressure nya masih up tapi ketika saya cuman nyatupkan ke dalam setengah gayung saja dia langsung mati ini tidak mati sih awalnya langsung kayak susah disentuh gitu langsung nge-reload ulang kemudian dia tulisannya apalah gitu dan di LCD nya itu hanya ada ada beberapa warna yang tidak ini loh tidak syncren gitu loh kayak warna ungu warna apa disininya kemudian LCD nya tidak aktif ya karena mungkin dia kemasukan air atau gimana dan ternyata setelah saya buka itu HP nya ini sudah tidak segel ya sudah bukan segel asli dari dari pabrikanya tapi sudah pakai lem lem BM44 lem BM44 lem lem yang hitam hitam tuh loh lem biasa buat teknisi teknisi tuh ini dia ya jadi terlihat sekali bahasanya walaupun pressure nya up serapet apapun karena kalau dia sudah tidak segel dari pabrik pastinya tidak akan berfungsi dengan baik ya jadi begitulah penjelasan singkat dari perjalanan HP Sony XZS saya ini padahal saya baru beri sekitar 2 hari yang lalu tapi tidak apa-apa malah itu sebagai jadi sebagai edukasi buat kita semua bahwasanya HP yang pressure nya naik HP yang pressure sensor nya masih naik belum tentu dia anti air intinya ini adalah HP second HP second kita gak tahu kondisinya gimana keadaannya gimana jangan coba-coba lagi dimasukkan dalam air semua itu ditanggung oleh sendiri-sendiri ya ditanggung resiko sendiri-sendiri jadi untuk kedepannya kalau sudah jadi kayak gini ya ujung-ujungnya HP nya nanti ini akan kita jual sebagai apa ya istilahnya kanibalan kita jual per part nya ya bagi yang minat atau pengen beli ya silahkan saya jual saja ini paling sekitar 400 200 atau 300 nah oke jadi begitulah pengalaman saya membeli HP Sony XZS dengan pressure up tetapi HP nya malah mati cukup sekian review singkatnya dan terima kasih RIP RIP kasihan RIP selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih sekirip selamat menikmati pas kalb pas kalb Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!